...tapi masih sempat untuk bergabung, berdiskusi bersama. Baik, saya sapa dulu, materinya sudah hadir pada siang hari ini. Halo, Tesseli. Tesseli. Gimana kabarnya, Teh? Halo, selamat siang semuanya. Baik, Alhamdulillah. Tenang sekali ya ketemu, walaupun virtual. Ya, reuni apa ya? Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran, Teh, kedengeran. Oke, Tesseli. Oke, selanjutnya Kak Santi dari PPSW Riau. Halo, Kak Santi. Ya, Tika, halo semuanya. Sehat, Kak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, hirobil alamin. Baik, semuanya semoga dalam keadaan sehat juga ya. Mengingat kondisi pandemi makin tinggi ya kasusnya gitu. Baik, kita ketahui bersama bahwasannya korupsi itu adalah keresahan kita bersama. Problem yang sampai hari ini tidak memberikan semacam penyelesaian yang real gitu ya. Meski sudah ada lembaga yang menangannya, tapi korupsi tetap terjadi. Contoh salah satunya di Riau. Riau itu sudah warna merah ya, korupsinya. Nah, seperti kita ketahui, terakhir kemarin, sekda provinsi Riau juga tersandung kasus korupsi seperti itu. Nah, hari ini selain membahas korupsi juga kita sedikit akan flashback kembali terkait proses TWK yang tidak meluluskan awalnya 75 pegawai KPK menjadi 24 orang, 21 orang yang sama sekali tidak bisa di alis statusnya menjadi ASN. Hari ini akan kita bincang hal itu. Nah, yang kedua kita akan bincang soal peran perempuan dan dampak korupsi terhadap perempuan. Nah, karena temanya hari ini perempuan, jadi kita membahas khusus untuk perempuan gitu ya. Kenapa korupsi berdampak bagi perempuan, terus apa perempuan dalam pemberantasan korupsi. Nah, sebelum dilanjut kepada pemateri, untuk kita ketahui bersama, kegiatan hari ini kolaborasi GRASI, Gerakan Riau Anti Korupsi. Jadi, teseli GRASI ini juga komunitas yang mana di dalamnya itu ada Fitra, ada LBH, ada Jikalahari, ada Wali, ada teman-teman yang lain. Nah, jadi di Riau itu sebenarnya banyak komunitas atau ada komunitas anti korupsi. Ada GRASI, ada FURU Marwah gitu ya. Ya, mungkin hari ini Kak Santi, teseli, dan saya juga, dan beberapa teman-teman yang lain mungkin reuni FURU Marwah kali ya. Karena sudah lama tidak bertemu offline, jadi ya virtual begitu. Nah, jadi sebelum itu saya juga minta kepada Nopal dari LBH Bekan Baru untuk memberikan pengantar diskusi pada hari ini. Kepada Mas Nopal, kami persilakan. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Ika. Selamat kenal, teseli, Kak Erlia Santi, selamat siang ya. Teman-teman, saya Noval dari LBH Bekan Baru. Saya ingin menyampaikan sedikit saja ya. Sebenarnya, teseli, dan Kak Erlia ini adalah sesepuhnya teman-teman perempuan gerakan anti korupsi ya. Jadi, saya ingin menyampaikan sedikit bahwa teman-teman gerasi di Riau gitu ya, tidak diam dengan masalah korupsi yang sedang terjadi di Indonesia gitu. Lagi kita nyangkut, tadi sudah disinggung soal TWK begitu ya. Ada sekitar 24 orang yang masih dibina dan ada sekitar 51 orang yang kemudian tidak bisa diberintikan gitu. Nah, saya flashback teman-teman gerasi itu beberapa belakangan ini sudah banyak melakukan diskusi begitu ya. Dan, terutama kemarin sudah beberapa kali menghadiri kegiatan nonton bareng di Pekan Baru. Nonton bareng endgame karya Watchdog gitu ya. Dan, kita juga sudah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi Dodo. Yang mana surat itu dari Akademisi Riau dan juga pelaku seni di Riau yang membuat pandangan tentang TWK, KPK begitu. Nah, untuk itu saya rasa nanti diskusinya akan menjawab ya. Teman-teman akan menjawab bagaimana kemudian peran perempuan itu dalam gerakan anti korupsi begitu. Dan, mudah-mudahan diskusi ini menghasilkan suatu kampanye atau suatu gerakan bersama teman-teman perempuan untuk kemudian sama-sama mendukung teman-teman KPK yang kemudian tidak dikerjakan lagi di KPK begitu ya. Nah, dan upaya-upaya untuk kita bersama-sama meberantas korupsi. Nah, mungkin sekiranya itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya akan kembalikan ke Sertika. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Noval. Oke, juga saya infokan yang hadir pada diskusi hari ini ada DRI Keterwakilan Kohati, Cabang Pekanbaru, ada Bu Fajar, dosen Unilak, gitu ya. Terus ada teman-teman dari HWDI dan teman-teman perempuan lainnya. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pertama. Mungkin membahas seputar kena apa itu misalnya korupsi dan bagaimana proses TWK itu terjadi dan apa salah atau problem dari proses TWK di kubu KPK. Saya minta Teseli untuk menjelaskan tersebut. Terima kasih. Silakan Teseli. Baik, terima kasih Tika dan teman-teman atas waktunya. Senang sekali kita bisa ketemu. Mudah-mudahan kita sehat semua. Bandung kondisinya sama kayak Jakarta sekarang lagi merah banget. Jadi, kita hari Sabtu tetap di rumah, nggak kemana-mana. Karena tadi ya, ini juga salah satu isu ya. Kesehatan, gimana kita melihat negara kita itu uangnya banyak, resursusnya banyak, tapi basic needs, kesehatan, putus ya Teseli-nya. Putus. Halo. Iya, iya. Bisa nyambung lagi ya. Iya, iya. Tadi sempat hilang. Iya, jadi ini isu terkait dengan korupsi ini tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari, di mana kebijakan publik, kita sekarang lagi COVID, banyak sekali orang yang ingin divaksin, tapi juga vaksinnya menipis, terus sekarang lagi booming, apakah bansos itu harusnya bisa sampai sekarang. Ini jadi isu ya. Jadi, korupsi itu bukan sesuatu yang dibahas terkait hukum saja, terkait memenjarakan koruptor, tapi bagaimana membangun sistem yang berintegritas. Nah, kita mau bahas soal TWK ya. Ini sesuatu kejadian yang mencederai akal sehat, akal sehat kita terkait dengan tes wawasan kebangsaan ini. Kita bisa lihat kawan-kawan kita yang tidak lulus, ini bukanlah orang-orang yang harus dipertanyakan tentang kecintaannya terhadap negeri ini. Kita tahu, misalnya Pak Giri, beliau itu dapat penghargaan dari Lemhanas, dari LAN, dan dari banyak, bahkan dari Presiden, gitu ya, terkait dengan dedikasinya terhadap negara ini. Ada Pak Koko, ada kawan-kawan yang mantan kepolisian, yang kita tahu mereka waktu masuk itu seperti apa, tes wawasan kebangsaannya. Nah, kita bisa melihat bagaimana proses ini adalah sebuah proses yang menggembosi aktor utama pemberantas korupsi. Kita tahu bahwa orang-orang ini yang punya kemampuan mumpuni memberantas korupsi dengan keahliannya. Nah, dan tiba-tiba sekarang dari 75 itu dipisah lagi bersisa 24 yang harus dibina. Itu kan sebuah stigma yang mengerikan ya, di mana seseorang dianggap tidak memiliki wawasan kebangsaan, sehingga tidak bisa jadi ASN. Nah, ini adalah politik yang sangat vulgar, yang sangat vulgar menunjukkan bahwa proses penggebosan KPK itu real adanya. Dan kita melihat bahwa ini bagian dari korupter fight back. Jadi, para koruptor itu membangkang mereka melakukan usaha untuk menggembosi KPK. Nah, kita bukan hanya mendukung kawan-kawan yang kemarin kuot-kuot dipecat ya, tapi kita juga tetap harus mendukung teman-teman yang sekarang juga ada di dalam. Dalam arti bahwa mereka juga orang-orang terbaik yang harus tetap kita bantu, harus tetap kita temani agar proses pemberantasan korupsi di Indonesia itu tidak stagnan, tidak berhenti. Kita tahu karena gonjang-ganjing TWK ini, produktivitas KPK untuk tangkap tangan misalnya, atau misalnya ada isu-isu kinerja lainnya, ini menjadi stagnan. Dan saya yakin sekali karena proses ini, teman-teman yang ada di dalam KPK juga kerjanya jadi tidak 100%. Pasti itu ada keresahan-keresahan tersendiri. Mungkin saja sekarang yang 75% yang terlebih dahulu, bagaimana dengan mereka yang ada di dalam. Kita berharap kejadian ini tidak berlanjut memperburuk pemberantasan korupsi di Indonesia ini terkait TWK-nya. Untuk kedepannya, kita juga berharap bahwa proses rekrutmen ASN ini jadi lebih terbuka lagi. Kita tahu transparansi dan akuntabilitasnya agar kemarin kita itu sudah punya sistem yang sangat baik. Misalnya renumerasi di lembaga negara yang baik, single salary. Itu ada di KPK, pekerjaannya jadi panitia 1, 2, 3, single salary. Dan mereka kinerjanya luar biasa. Tiba-tiba ini dihilangkan. Kita tahu bahwa misalnya di Pemda, di kementerian yang lain, mereka berlomba untuk jadi panitia karena itu ada tambahan. Dimana salary untuk memperbesar take home pay melakukan itu. Terus juga banyak yang double job. Banyak diri-iri yang dititipkan jadi komisaris di BUMN. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah direkomendasikan oleh KPK bahwa sistem itu sudah baik dan berjalan. Harapannya sistem yang sudah baik dan berjalan ini tidak banyak dirombak. Apalagi misalnya kita tahu banyak sekali pengacara-pengacara yang mendukung koruptor yang mengatakan bahwa KPK itu ad hoc saja. Sebentar lagi harusnya tidak ada dan sebagainya. Dan saya harap proses TWK ini bukan mengarah ke sana penghilangan KPK bagi lembaga anti korupsi. Itu yang terkait dengan TWK. Terus juga di sini terkait dengan TWK kita ngomongin soal perempuan. Kita tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada kawan-kawan kita yang kemarin melalui tes itu banyak sekali yang pelecehan terhadap perempuan. Misalnya, kamu pertanyaan kenapa kamu 30 tahun belum menikah, kamu LGBT atau bukan, terus kemudian kamu harus memilih antara Pancasila atau Al-Quran, terus kemudian juga jilbabnya dilepas. Mau nggak dilepas? Nah, ini banyak-banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tidak bersangkutan dengan kinerja atau pemahaman, bahkan skill terkait dengan anti korupsi. Nah, jadi kita berharap teman-teman proses yang seperti ini tidak terjadi lagi, baik itu di KPK maupun di kementerian yang lain, di Pemda. Pertanyaan-pertanyaan yang melecehkan perempuan ketika di ranah pekerjaan. Mungkin terkait dengan TWK ini dulu ya, Tika. Nanti kalau ada pertanyaan atau diskusi dari teman-teman biar kita lanjutkan. Terima kasih. Nah, aku juga flashback ya, teman-teman yang tidak lulus itu adalah teman-teman yang juga punya andil dalam mendirikan komunitas-komunitas anti korupsi di daerah seperti itu. Nah, kita kenal kalau di daerah kan kayak Mas Ben begitu ya, ada Mbak Tata gitu ya. Terus juga kalau dilihat dengan TWK ini juga pelemahan KPK itu sudah dari dulunya gitu. Nah, mulai dari kasus Pak BW terus novel gitu ya. Kan pelemahan-pelemahan KPK itu di setiap kepemimpinan itu ada. Tapi menurutku yang di kepemimpinan kali ini itu yang kayaknya ini endgame gitu ya. Nah, aku melihatnya itu. Jadi, pelemahan proses TWK ini juga membatasi gerakan-gerakan di setiap daerah yang didirikan oleh teman-teman KPK gitu. Nah, baik mungkin selanjutnya kita masuk ke narasumber kedua. Nah, kita ketahui bahwasannya korupsi juga berdampak pada perempuan. Nah, jika korupsi terjadi, terjadinya kemiskinan yang berdampak kepada perempuan, terus pendidikan juga terkendala, pembangunan juga tidak berjalan dengan baik. Seperti itu. Nah, sehingga kan akses-akses ini juga berdampak kepada perempuan tentunya gitu. Nah, saya langsung kepada Kak Santi. Sebenarnya seberapa berdampak sih korupsi terhadap perempuan begitu. Terima kasih. Silakan Kak Santi. Baik, terima kasih Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kawan-kawan. Selamat siang. Tesseli, mudah-mudahan masih ingat pernah ketemu dulu di Pekan Baru, di Forum Marwah. Iya. Iya. Oke. Tika, boleh share screen nggak? Soalnya ada beberapa catatan yang menjadi referensi saya untuk menyampaikan beberapa terkait dengan kondisi perempuan dan korupsi ini gitu. Boleh, boleh Kak, boleh. Sudah bisa share screen, Kak, Santi. Sudah, iya. Makasih. Baik. Jadi, saya sedikit bikin catatan, tapi biar nggak lihat kopeannya bolak-balik, saya bikin presentasi sedikit. Berangkat dari cerita Teseli tadi soal TWK, tes wawasan kebangsaan, tadi Teseli juga udah cerita sedikit, karena banyak kaum perempuan yang nggak tahu apa sih TWK, apa sih yang lagi goncang-gancing tadi. Jadi, sebenarnya teman-teman di basis, kawan-kawan perempuan-perempuan di basis itu nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi, sehingga beberapa yang peduli terkait dengan TWK. Apa sih TWK? Tadi udah dijelasin sama Mbak Teseli juga. Kemudian saya ingin meralat sedikit yang disampaikan oleh yang di LBH, Noval, kita bukan sepuhnya, tapi adalah perempuan bagian dari masyarakat yang ingin menyampaikan keresahan, yang peduli, terkait dengan kondisi korupsi di negeri ini. Jadi, berangkat dari yang disampaikan Teseli tadi, adanya pertanyaan-pertanyaan yang seksis, bersifat privat, yang tidak ada relevansinya, seperti yang disampaikan Teseli tadi, dengan kerja-kerja kalau dia diterima sebagai ASN di KPK nanti. Misalnya, kepada kawan-kawan perempuan disampaikan pertanyaan-pertanyaan seperti sudah menikah atau belum, kenapa belum menikah, kemudian punya pacar atau tidak, kalau pacaran sudah tahu orang tua atau belum, terus ngapain aja saat pacaran. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang banyak berseliweran di beberapa media sosial yang disampaikan oleh kawan-kawan yang mengikuti tes TWK tersebut. Seperti yang disampaikan Teseli tadi. Kemudian, kaitannya dengan, mungkin saya ingin mengulik sedikit, apa itu, kenapa kita yang bisa dibilang aktivis perempuan ini sedikit merasa-rasah itu bagian dari pelecehan seksual. Mungkin semuanya pada tahu bahwa arti dari pelecehan seksual atau seksual harassment itu sudah diatur sebenarnya negara kita ini di dalam undang-undang, misalnya di pasal 289 dan 296 di KUHP, kemudian juga dibunyikan juga sebenarnya di dalam draft RUU-PKS, Rancangan Undang-Undang Penghentianan Kekerasan Seksual, yang artinya di mana seksual harassment adalah ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian bersifat seksual. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu kan dia perhatian, tapi kan lebih menyinggung privasi seseorang yang ditanyakan. Nah, itu yang akhirnya menjadi, kita tidak terima dengan pertanyaan-pertanyaan itu yang lebih menyinggung privasi seseorang, khususnya perempuan. Kemudian, bagaimana, apa kaitannya dampak korupsi terhadap perempuan? Perempuan memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam keluarga dan masyarakat. Sayang yang banyaknya tidak bisa memainkan peran dan fungsinya dengan baik karena faktor kemiskinan. Dan salah satu penyebab utama terjadi kemiskinan ini adalah korupsi. Korupsi mempengaruhi semua aspek kehidupan termasuk pendidikan, kesehatan, dan lapang kerja. Jadi, artinya, perempuan itu adalah bagian yang paling dekat dengan masyarakat, yang paling menerima dampak dari korupsi. Jadi, misalnya nih, terkait Bansos, tadi Terseli juga bilang yang kemarin di korupsi juga. Itu yang paling dekat dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di Bansos itu kan perempuan. Perempuan itu di rumah tangga itu dia yang lebih dominan mengerjakan kerja karya domestik. Bukan berarti saya melanggangkan perempuan itu harus di domestik, ya tidak. Tapi itulah faktanya. Sehingga dia paling dekat dan paling rentan menjadi dampak untuk kegiatan korupsi ini. Kemudian, mengapa perempuan penting dalam pemberantasan korupsi? Nah, ini faktanya. Saya ada mengambil beberapa referensi di beberapa catatan-catatan, misalnya seperti jumlah populasi perempuan hampir sama banyak dengan laki-laki di Sensus Penduduk 2020. Kemudian, perempuan 15 tahun ada tata bersekolah hanya sampai kelas 2 SMP. Namun, partisipasi perempuan di perguruan tinggi lebih tinggi dari laki-laki. Artinya, perempuan yang putus sekolah lebih banyak, tapi partisipasinya untuk sampai ke perguruan tinggi lebih tinggi. Kemudian, angka keluhan kesehatan perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Jadi, itu tadi saya bilang. Juga kaitannya dengan kesehatan. Begitu juga angka kesakitan. Perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Ini Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2018. Kemudian, presentasi penduduk perempuan berumur 15 tahun ke atas yang bekerja adalah 49 lebih sedikit dari penduduk laki-laki. Ini juga ternyata untuk bekerja di usia 15 tahun ke atas itu lebih banyak laki-laki perempuan. Lebih banyak bekerja di sektor informal. 6 dari 10 perempuan. Dan upah perempuan lebih rendah. Ini saya dapat direfensinya dari Survei Angkatan Kerja Nasional. Dari data-data ini kelihatan bahwa posisi perempuan penting dalam kehidupan bernegara, namun kondisinya masih sangat lemah. Lalu, korupsi itu memang mempengaruhi segala faktor kehidupan. Misalnya tadi pendidikan, kesalahan, lapangan kerjakan. Dan perempuan yang tidak baik tersebut akan semakin tidak baik ketika korupsi tidak diberantas. Sehingga pemberantasan korupsi menjadi faktor paling penting dalam meningkatkan kualitas perempuan Indonesia. Dan pemberantasan korupsi itu dilakukan oleh KPK. Ini dia kaitannya, kenapa tadi saya memulai dari kondisi perempuan? Karena memang dari angka-angka itu sudah kelihatan perempuan yang paling rentan. Sehingga pemberantasan korupsi menjadi faktor penting untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan Indonesia. Bagaimana peran perempuan dalam pemberantasan korupsi yang berkaitan dengan pengarus utama jen. Bagaimana peran untuk pemberantasan korupsi yang berkaitan dengan pengarus utama jen. Kita bisa lihat flashback lagi historis dari KPK ini. Jumlah perempuan di komisioner misalnya. Maksudnya mainstream dari perspektif perempuannya ya. Mungkin pengarus utamaan jendernya. Dari 2003, dari mulai terbentuknya KPK sampai 2015 tidak ada perempuan di komisionernya aja nih yang kita lihat. Kemudian di 2015 sampai 2019 ada satu perempuan dari lima komisioner. 2019 sampai 2024 ada satu dari lima komisioner. Kemudian bisa kita lihat jumlah perempuan sebagai pejabat struktural di KPK 2019 sampai 2021 6 dari 41 orang. Sekitar 14 persen. Ini saya ambil referensinya dari informasi KPK RI 2021. Jumlah perempuan yang menjadi tersangka korupsi. Bukan berarti perempuan nggak pernah menjadi pelaku korupsinya juga. Kita juga sering dengar juga kan misalnya atut gitu ya. Nah itu salah satu perempuan yang menjadi pelaku korupsi. Jadi bukan berarti perempuan nggak ada. Bukan berarti perempuan tuh yang paling murni nggak melakukan korupsi. Ada di negara kita juga ada. Ini sekitar, tapi tetap lebih rendah dari laki-laki. 9,1 persen. Ini data dari ICW 2020. Jumlah perempuan penting dalam keanggotaan KPK karena menurut kami yang benar-benar bisa memperjuangkan suatu entitas adalah anggota entitas itu sendiri. Artinya pengarus utamaan dalam lembaga pemberantasan korupsi itu sebenarnya juga membutuhkan, diperlukan entitas perempuan di situ yang bisa memperhatikan perempuan itu sendiri. Ini juga perlu orang-orang yang punya kompetensi, bukan sembarang juga. Yang punya perspektif gender, punya kualitas yang bagus juga. Jadi nggak sembarangan juga. Jadi itu maksudnya. Kemudian perempuan dalam pemberantasan korupsi. Perempuan dalam pemberantasan korupsi. Nah, perempuan itu berperan penting dalam pencegahan sebenarnya. Memanfaatkan stigma perempuan melakukan tugas domestik. Tapi bukan berarti tadi yang saya bilangkan bukan melegalkan atau mengaminkan stigma perempuan melakukan tugas domestik. Faktanya perempuan itu dominan mengerjakan tugas domestik pada saat ini. Maka perubahan perilaku dapat dilakukan dan diefektifkan dimulai dari keluarga perempuan paling dekat dengan keluarga. Program-program pendidikan anti korupsi yang menyasar usia muda selama ini dinilai kurang efektif dalam mencegah perilaku korupsi. Kita bisa lihat upaya kawan-kawan di KPK di setiap daerah itu melalui misalnya menyasar ke kelompok-kelompok komunitas, komunitas muda, ke sekolah. Tapi sepertinya kurang efektif. Jadi bisa memanfaatkan posisi perempuan di dalam keluarga sebenarnya. Makanya perempuan juga bisa menjadi sasaran utama untuk upaya pencegahan. Kemudian buktinya, walaupun program pendidikan sudah dilakukan sejak 10 tahun, namun korupsi semakin banyak. Perubahan perilaku adalah sebuah proses yang berlangsung pelan-lahan dan gradual. Jadi membuat orang supaya tidak korupsi itu kan perubahan perilaku dan itu butuh waktu. Dan bukan instan. Jika Ibu selalu menunjukkan perilaku anti korupsi di dalam keluarga, maka perilaku itu akan tertanam di dalam anggota keluarga. Jadi ini adalah upaya bagaimana seorang perempuan di dalam rumah bisa sebagai guru pola dalam keluarga itu mendidih anaknya dari kecil dan mendampingi pasangannya untuk tidak melakukan korupsi. Jadi perempuan bisa menjadi target sasaran sebagai pelaku pencegah korupsi tersebut. Nah, yang penting kami dari, apa ya bisa dibilang aktivis perempuan, sangat menolak adanya proses TWK yang tidak profesional dan tidak etis tadi yang sudah diceritain TESELI juga. Ada beberapa testimoni yang bisa kita lihat di media elektronik, terutama pertanyaan-pertanyaan yang bersebut pribadi, diskriminatif, dan seksis. Nah, itu mungkin itu wajib dulu, Tika. Terima kasih. Untuk dari saya, kita lanjutin mungkin langsung ke diskusi. Terima kasih. Oke, makasih Kak Santi. Baik, Mbak. Dapat disimpulkan bahwa sayangnya korupsi sangat berdampak bagi perempuan. Nah, balik lagi ke TESELI dulu ya sebelum pertanyaan. Nah, aku ingin mengatakan bahwa saya TWK ini kan bukan yang kita bahas, bukan problemnya yang tidak lulus saja atau tidak bisa dianggap menjadi ASN. Tapi lebih kepada mekanisme pemberantasan korupsi ke depannya. Sehingga, kan tadi seperti Kak Santi bilang, bahwasannya jangan ada lagi korupsi sehingga perempuan bisa lebih sejahtera. Nah, aku balik lagi ke TESELI. TESELI, upaya apa atau langkah-langkah apa yang harus dilakukan perempuan di daerah dalam pemberantasan korupsi lebih kepada perannya. Meskipun perannya kecil, tapi itu membawa sesuatu yang besar manfaatnya bagi keluarga dan lingkungannya. Seperti itu. Sehingga tidak ada lagi korupsi yang terjadi. Minimalnya korupsi yang ada di sekeliling kita. Pungli, begitu ya. Tidak jujur. Terus, minimalnya menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada keluarga dan lingkungannya. Seperti itu. Kembali ke TESELI. Ya, terima kasih Tika. Terima kasih Kak Santi. Tadi sudah ditunjukkan betapa pentingnya peran perempuan dari komposisi populasi kita. Kita bisa lihat bahwa sebenarnya secara jumlah kita itu banyak, tidak jauh beda dengan laki-laki. Tapi ketika di ranah publik di sini terlihat kalau dari angkanya sendiri cuma ada 82 dari 800 sekian yang koruptor. Tapi ini bukan terkait populasi perempuan sebagai pengambil kebijakan publik yang sedikit. sehingga kita bisa lihat karena sedikit perempuan yang jadi komisioner, jadi pejabat publik, kita bisa lihat bahwa banyak sekali kebijakan-kebijakan yang tidak gender sensitif. Nah, jadi sebenarnya secara masyarakat, secara sosiologis masyarakat kita itu sangat patriak, tapi juga mereka punya ekspektasi kepada perempuan itu untuk nurtur gitu ya, untuk menjadi ibu itu perannya menjaga anaknya, mengayomi gitu ya. Bahkan ada pepatah ketika kita membeli pekerjaan kepada seorang ibu, kita itu menghidupi seluruh keluarga, tidak hanya menghidupi ibunya saja, tapi juga anak dan bahkan di masyarakat kita itu jika kita mengajar seorang perempuan, kita itu sebenarnya sedang mengajar kepada suatu komunitas, karena dia pasti akan membagikan pengetahuannya, dia akan menjadi ibu untuk anak-anak tetangganya juga gitu ya untuk lingkungannya. Nah, balik lagi ke korupsi. Sebenarnya korupsi itu genderless gitu, tidak memandang bahwa perempuan itu akan bersih dari korupsi. Nah, kita bisa melihat kenapa sih itu dia genderless gitu, korupsi ini kejahatan yang tidak menempel kepada seks gitu ya, laki atau perempuan. Korupsi itu terjadi karena dua hal, yang pertama by need gitu ya, karena dia butuh, jadi mau laki-laki, mau perempuan ketika dia membutuhkan sesuatu, dia kemungkinan bisa melakukan kejahatan korupsi. Karena kejahatan korupsi ini kan sebenarnya kejahatannya purba, mencuri, dan ini adalah mencuri dalam hal publik. Nah, ketika korupsi, dia tidak melakukannya sendiri seperti halnya, misalnya nyolong ayam gitu ya, atau mencuri di toko gitu. Dia tidak sendirian korupsi ini. Minimal tuh ada tiga orang, ada yang mendesainnya, ada yang bikin laporan palsunya, ada yang, kalau suap, misalnya terjadi suap, ada yang menerima, dan ada yang memberikan gitu. Nah, ketika kita tahu bahwa kejahatan yang dilakukan secara terencana, maka ini adalah kejahatan yang luar biasa. Kita tahu sendiri ya, kalau pembunuhan yang terencana, dibandingkan pembunuhan yang tak sengaja, kan lebih berat gitu ya, hukumannya untuk yang terencana. Nah, ini juga korupsi itu sebuah pencurian yang direncanakan, nggak ada yang korupsinya nggak sengaja gitu, nggak ada korupsinya sengaja. Ini adalah kejahatan luar biasa yang terencana. Tadi by need, ada orang-orang yang karena butuh, maka dia korupsi gitu. Dan di Indonesia, isu ini tuh kan kita udah bahas sejak reformasi, itu 25 tahun yang lalu. Ini sudah dibahas, PNS itu gajinya kecil, maka dia harus dinaikkan. Nah, sekarang kan banyak, bahkan ada cerita BUMN Sultan, atau Pemda Sultan gitu ya, dengan tunjangan daerah yang sangat tinggi. Sekarang tuh kan banyak sekali guru-guru ingin jadi guru negeri di Jakarta, karena gajinya gede banget gitu. Ada tunjangan daerah. Nah, untuk daerah-daerah yang kaya, guru itu sangat sejahtera. Terus kemudian juga renumerasi, kita lihat Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan, itu kan gajinya sudah sangat tinggi. Tapi kenapa masih korupsi? Jadi udah bukan soal kebutuhan. Misalnya anggota DPR yang gajinya, kalau dia nggak ngapa-ngapain, rapat gitu ya, ngikutin aja tanpa dia harus korupsi. Itu kan minimal pendapatannya udah di 3 miliar gitu. Tapi kenapa masih korupsi? Ternyata ada by grid. By grid itu karena keserakahan. Nah, ketika kita ngomong keserakahan, ini nggak laki-laki, nggak perempuan yang serakah-serakah aja. Nah, jadi ini kejahatan yang genderless. Mau laki-laki, mau perempuan, kalau serakah, dia akan melakukannya. Contoh misalnya, kita baru aja beberapa hari ini, juga cemas gitu. Kalau saya tuh kayak, kok ini isu Pinangki, Jaksa Pinangki, dia itu dipotong hukumannya, dari 10 tahun menjadi 4 tahun, dengan alasan dia perempuan, punya anak kecil. Nah, kita kebayang nggak, ketika dia melakukan kejahatannya, apakah dia juga memikirkan anaknya? Tentu saja tidak. Ketika melakukan itu, dia nggak peduli juga. Dia punya bayi, dengan harapan bahwa, karena dia punya bayi, dia tidak akan melakukan kejahatan. Ternyata enggak. Nah, ini, buat kita mencedai akal sehat kita. Toh banyak juga, penjahat yang lain, misalnya, dia tetap panjang. Contohnya, misalnya di hari-hari ini, kita melihat di media masa, anaknya Angelina Sondak, yang tanpa ayah dan tanpa ibu, karena ibunya di penjara. Nah, ini banyak hal yang menurut kita itu kontradiktif, dimana ketika mereka melakukan kejahatan, mereka nggak ingat anaknya, dan ketika mereka di pengadilan, mereka bilang, bos saya punya anak kecil. Kemarin kemana aja? Ini, kita melihat bahwa, proses peradilan kita itu, masih nggak adil. bahkan perempuan, ini bisa dijadikan alibi, atau justifikasi, untuk para kriminal. Nah, ini yang kita harap, tidak terjadi. Nah, terus, bagaimana kita sebagai perempuan, ketika, ketika dalam situasi, misalnya, sebuah sistem yang patriar, perempuan sangat sulit, untuk menjadi pejabat publik. Nah, di sini, kita berharap bahwa, ya, perempuan-perempuan yang ada di ASN, yang ada di kementerian, di Pemda, ayo, gitu ya, berjuang, bersama-sama, saling dukung, women support women, perempuan, dukung perempuan, untuk menjadi pemimpin. Karena, kebiasaan di kita, di masyarakat, bahkan di sekolah-sekolah, ketika, misalnya, ketua kelas, ketua OSIS, itu tuh laki-laki, yang didahulukan. Ketika perempuan mau maju, kamu jadi sekretaris aja, kamu jadi bendahara aja. kebiasaan itu terjadi sampai, kepada organisasi yang lebih besar. Nah, saya berharap, dengan, perempuan-perempuan yang maju, gitu ya, di daerah, di pusat, maupun di semua level, gitu ya, kehidupan, ayo, suarakan, gitu ya, suarakan, interes kita, suarakan, kepentingan perempuan, yang lebih besar. Nah, di sini perannya, perempuan menjadi sangat besar. Terus, kita juga melihat, di masyarakat kita itu, ketika perempuan, sudah dewasa, itu tuh, ada burden yang, yang, jadi, double, bahkan triple burden, gitu ya, ada batasan untuk perempuan. Contohnya, ketika dia bekerja, itu ada pilihan, kamu milih karir, atau milih anak, gitu, kenapa harus begitu, kenapa enggak tidak dua-duanya, dan kenapa itu tidak dipertanyakan juga, kepada laki-laki, gitu, kamu milih karir, atau milih keluarga. Karena, peran ganda perempuan itu, sangat tinggi, dimana kita tahu, ibu-ibu, misalnya, guru, gitu ya, guru tuh pulang sekolah, cepat-cepat, pulang ajar, karena dia, harus menyiapkan, makanan untuk keluarga, dan sebagainya. Itu berbeda dengan ayah yang pulang kerja, gitu. Kalau ayah pulang kerja tuh, orang tua, atau zaman, dulu saya bilang, ayo siapin, apa, minumnya, siapin makanannya, gitu. Kenapa gak sama dengan, ketika perempuan pulang, siapkan minuman, dan makanan, untuk ibu yang baru pulang kerja, gitu. Nah, ini, framework berpikir, seperti itu, yang harus diubah, di kita, gitu. Terus, terkadang, sering sekali, kita ngeliat, uh hebat ya, gitu. Anak laki-lakinya, mau cuci piring, mau bantuin, mau bantuin istrinya. Normalize, gitu. Laki-laki yang cuci piring, itu normal. Jangan dianggap luar biasa, bahwa semua laki-laki, harus melakukan itu, gitu. Bagi peran itu, harus nyata. Nah, mengeluarkan suara-suara, tentang kepentingan perempuan, itu bukan menghilangkan peran laki-laki, gitu. Orang selalu mengatakan bahwa feminis itu menghilangkan peran laki-laki. Tidak. Bagaimana kedua seks ini, bekerja sama membangun masyarakat yang berintegritas. Karena kita lihat bahwa, ketika suara perempuan tidak didengar, tadi masalah-masalah yang ada di masyarakat yang patriark, itu akan bermunculan. Karena perempuan itu, jadi yang pertama membawa anaknya ke sekolah. Dia yang nanti akan bawa anaknya ke puskesmas, ketika sakit, ketika ini. Mereka yang punya peran, ngurusin surat-surat ke kelurahan, dan sebagainya, itu perempuan-perempuan. Nah, ketika perempuan dijadikan masyarakat kedua, ketika mereka berhadapan dengan ranah publik, dengan otoritas, itu suaranya juga menjadi kecil, karena dianggap masyarakat kedua. Kalau kita punya suara yang lebih sejajar, yang sama. Nah, ini ibu-ibu ini tidak akan kewalahan, ketika harus ngurusin sekolah anaknya, harus ngurusin BPJS anaknya juga, atau keluarganya, di rumah sakit. Kalau misalnya ini lebih sensitif gender. Nah, terus kemudian, ada jadinya ada dua peran. Tadi kata Kasanti, kita tidak bermaksud untuk mendomestifikasi perempuan. Tapi memang ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi sekarang, bahwa perempuan itu punya double tanggung jawab di ranah publik maupun di tanah domestik. Nah, ketika misalnya, saya sangat menghargai apapun keputusan perempuan, dia mau bekerja, dia mau tinggal di rumah, itu adalah keputusannya. Bukan preser dari keluarganya, atau bahkan preser dari publik. Misalnya, fenomena hijrah yang ada sekarang, itu tuh banyak membuat anak-anak perempuan, SMA, yang udah, kamu nggak usah sekolah, nanti juga kawin. Nah, padahal, perempuan itu punya tanggung jawab yang utama sebagai pendidik. Bagaimana dia bisa mendidik ketika dia tidak sekolah. Nah, itu pertanyaannya gitu ya. Bagaimana misalnya, sekarang udah perempuan nggak usah kuliah gitu ya. Kita harus menghasilkan dokter-dokter objin gitu ya. Ginekologi, ginekologi perempuan. Karena kan banyak sekali yang, karena nggak boleh dokternya laki-laki gitu. Nah, anak perempuannya nggak disekolahin. Gimana kita mau produce dokter kalau misalnya anak-anak perempuan nggak boleh sekolah. Dengan alasan seperti itu. Nah, jadi framework berpikir pikirnya kita harus ubah sebagai aktivis anti korupsi, aktivis perempuan. Saya itu, kita ingin sama-sama untuk mengubah cara berpikir kita memandang perempuan, mengajak semua orang mengubah pola pikirnya. Kita harus ada framework change gitu tentang kondisi perempuan dan perannya dalam pemberantasan korupsi. Karena ketika perempuan paham tentang korupsi, maka dia akan jadi spoke person ketika mengurus BPJS gitu. Misalnya selalu ada, misalnya oklum-oklum yang biar cepat BPJS-nya diurusin, harus bayar segini. Nah, ketika perempuan paham tentang pungli, itu dia akan bersuara. Nggak bisa, Pak. Karena aturannya seperti ini gitu. Atau dia punya keberanian untuk bertanya, aturannya yang mana? Seperti apa? Oh, Bapak belum jelas. Saya boleh nggak ketemu atasan Bapak? Dia punya bergen untuk bertanya aja. Itu menurut saya sangat penting. Bagaimana kita itu mengajak perempuan, baik itu ibu-ibu rumah tangga, maupun perempuan-perempuan yang jadi AS, untuk mengedepankan gender sensitif tadi, kebijakan-kebijakan yang lebih gender sensitif. Kita juga tidak hanya mengajak perempuan. Perempuan tentu aktor yang utama, tapi juga mengajak laki-laki jadi laki-laki yang punya sensitivitas gender. Ketika ada seorang perempuan atau seorang ibu yang kesulitan di ranah publik, kita harus encourage mereka apa yang mereka butuhkan seperti itu. terkait dengan kondisi anti korupsi di Indonesia saat ini, yang sebenarnya itu bikin kita agak motivasinya agak menurun, bukan menurun sih ya. Mungkin motivasi kita masih tertinggi, tapi itu proses TWK itu mencederai. atau bagaimana pinangki kasus-kasus yang besar gitu ya, begitu mudah ketidakadilan diperlihatkan. Misalnya kasus pinangki gitu ya. Itu kan membuat kita tuh semakin panas dan gerah, tapi juga untuk sebagian orang, ini kok kita kayak tidak berdaya gitu. Nah, buat saya, oke lah dinamika politik sekarang lagi seperti itu, rezim DPR lagi merajalela gitu ya, karena mereka yang menentukan komisioner, komisioner-komisioner, pejabat-pejabat publik, semua itu ditentukan oleh DPR, anggaran juga ditentukan oleh DPR. Kita bisa melihat mereka semena-mena gitu ya, karena kalau buat saya ini kayaknya rezimnya rezim DPR gitu. Ini pelajaran banget nanti ke depannya kita mau milih siapa gitu. Perempuan banyak, kita tuh banyak, anak muda itu banyak, kita mesti punya kontra politik sama legislatif, biar mereka nggak kayak gini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini pelajaran ya, buat kita ya, nanti 2024 nih, sebentar lagi. Kita jangan lagi dapat janji-janji manis dari mereka. Kita mesti bisa menagih janji-janji manis itu, terus juga kita bisa menagih bahwa kita punya koneksi, relasi gitu ya, relasi politik yang kuat, dan mereka bisa dipanggil dengan cepat. Terus yang kedua, juga dinamika politik ini mesti nih kita siapin. Kita tahu pemilihan presiden di Indonesia kemarin ya, dua kali pemilihan presiden itu, isu perpecahan itu sangat tinggi. Isu agama dipakai, perempuan juga dipakai. Kita akan lihat gitu ya, nanti kan pilkada juga akan serentak. Itu banyak sekali calon-calon kandidat perempuan yang tidak dianggap, ah karena perempuan kita jangan pilih gitu ya. Nah, kondisi ini juga mesti kita siapkan gitu. Bagaimana kita mempersiapkan perempuan-perempuan yang jadi pemimpin itu untuk ready. Dan memang mereka punya gender sensitif. Nah, terus kemudian terkait dengan TWK ini, pemberantasan korupsi. Baiklah gitu ya, kondisinya sedang seperti ini, kita harus tetap jalan. Kita sebagai society harus tetap jalan. Karena pemberantasan korupsi itu nggak cuma soal memenjarakan koruptor, tapi bagaimana membangun masyarakat yang berintegritas. Nah, membangun masyarakat yang berintegritas, ya seperti yang kita lakukan sekarang gitu. Mengajak kelompok-kelompok untuk bergabung. Saya senang sekali ya, dengan teman-teman di Riau. Ada forum Marwa, ada forum, apa tadi, grafis ya? Gerasi. Gerakan antikorupsi gitu ya. Gerakan Riau. Gerasi, ya gerakan antikorupsi. Ini nggak sendirian gitu. Ada banyak organisasi. Dan organisasi perempuannya di Riau juga sangat kuat gitu. Nah, saya senang sekali. Karena korupsi itu nggak bisa dilihat dalam satu perspektif. Nggak bisa kita cuma melihat dari sisi hukumnya saja, sisi sosiologisnya saja, atau dari perspektif-perspektif yang terkotak-kotak. Karena korupsi itu udah jadi, korupsi itu adalah sebab dari segala kerusakan yang terjadi, terutama kemiskinan. Kerusakan lingkungan terjadi karena apa? Karena korupsi. Sistem di kita itu udah luar biasa. Mumpuni ya. Dari peraturan sampai teknis gitu ya. Teknis amdal. Itu tuh bahkan peraturannya sudah mumpuni. Tapi implementasinya itu kan menjadi kacau, menjadi tidak benar karena ada oknum yang korup gitu. Punya korup behavior. Nah, itu kerusakan lingkungan. Kemiskinan juga sama. Itu kita berharap bahwa pendidikan jadi jembatan untuk penanggulangan kemiskinan. Untuk meningkatkan derajat hidup sebuah keluarga. Tapi karena korup gitu ya. Ada gurunya, ada kepala sekolahnya, ada tergantung oknumnya yang mana di dalam sistem ini, ekosistem sekolah. Nah, jadi tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu tidak terjadi. Apalagi kayak misalnya Bansos kemarin ya. Lagi riweh, lagi sibuk soal COVID. Ini bisa-bisanya ngambil 10 ribu dari setiap paket ini kan mencederai sekali. Ada orang yang nggak bisa makan, ada orang yang, apalagi sekarang ya, gelombang kedua ini, makin banyak, ternyata masyarakat kita tuh makin banyak yang butuh rumah sakit nggak bisa ditampung. Coba kalau uangnya nggak dikorupsi. Coba izin-izin rumah sakit itu lebih transparan dan akuntabel. Pasti banyak rumah sakit yang sudah didirikan. Kita nggak kolaps kayak ini. Kejahatan sekarang meningkat karena banyak orang yang nggak punya kerja, butuh makan. Ini juga isunya korupsi, korak behavior. Mungkin itu peran perempuan jadinya nggak cuma di ranah domestik, tapi juga di ruang publik. Gimana kita menyuarakan nilai-nilai integritas dalam kehidupan kita. Mungkin itu Tika, maaf panjang lebar. Oke teh, terima kasih. Baik, mungkin kita lanjut pada sesi pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman yang ingin bertanya atau yang menanggapi, dipersilakan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau yang menanggapi, dipersilakan. Apakah ada? Ya, selamat bergabung Mbak Meta dari forum Marwa. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Baik, kalau tidak ada. Aku ke Kak Santi dulu nih. Tadi dapat disimpulkan, penjelasan teseli itu masih minimnya perspektif gender di kalangan kita. Begitu ya, Kak ya. Nyatanya masih, apa ya, kalau di tingkat, di pemerintahan itu masih sedikit, apa ya, masih sedikit perempuan yang menduduki jembatan yang strategis. Seperti itu. Nah, terkait tes kelewasan kebangsaan yang juga ada pelecehan atau apa ya, pertanyaan yang seksis. Menurut Kak Santi, apakah gitu ya, kan ke depannya terkait tes kelewasan untuk para lembaga pemerintahan kita perlu adanya wawasan kesetaraan gender. Karena kita sudah masuk kerana gender seperti itu tadi. Gimana, Kak? Ya, terima kasih Tika. Saya sepakat dengan teseli tadi bahwa budaya patriarki mempengaruhi peran perempuan di segala aspek di negeri kita ini. Jadi, kalau budaya ini kan sudah kayak perilaku ya, yang sulit untuk dirubah. Istilah orang Melayu sudah berurat berakar. Jadi, sehingga budaya patriarki ini mengakibatkan perempuan itu bukan saja tidak mau muncul ke ranah publik, tapi sebenarnya mendapat sedikit ruang teseli. Karena budaya patriarki ini misalnya ketika perempuan interview pekerjaan misalnya sudah menikah atau belum, sehingga ketika dia menyatakan sudah menikah akan dipertimbangkan untuk diterima nanti kalau punya anak ini dia bisa konsisten enggak? Nah, seperti itu. Pertimbangan-pertimbangan yang mengarah kepada reproduksi perempuan, itu juga membuat budaya-budaya patriarki seperti itu membuat perempuan itu semakin sedikit peluangnya berada di ranah publik seperti itu. Kemudian yang disampaikan tiga lagi ke depannya mesti ada ini enggak tes apa tadi perspektif gender ya. Enggak juga sih, TIK. Sebenarnya ketika budaya patriarki ini sudah semakin terkikis, semakin terbukanya sistem di negara ini, ya enggak perlu hal seperti itu. kan kalau misalnya tes TWK ini, tes wawasan kebangsaan ini harus ada nanti juga namanya tes TIK. 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 Sekarang bagaimana kita seperti yang dikatakan TIK. TIK. Mendorong perempuan merebut atau menempatkan posisi di ranah publik. Hal itu harus dibangun dari basis. Dari bawah. Bukan hanya di ranah-ranah publik, di pemangku kepentingan saja. Bagaimana kita juga membangun pemimpin-pemimpin perempuan basis untuk maju. Jadi, enggak ujuk-ujuk yang di atas saja yang kita dorong dan kita kuatkan, tapi juga kita mendorong perempuan-perempuan basis juga berada di ranah publik seperti itu. Jadi, enggak harus ada tes perspektif gender, enggak juga. Sekarang bagaimana kita bukan menghapus budaya patriarki, tapi mengembalikan lagi bahwa budaya patriarki itu enggak seharusnya menomorduakan perempuan. Karena seperti yang disampaikan tes tadi juga, perempuan itu terkadang memiliki keistiman perempuan tadi karena kondisi reproduksi dia, dia memiliki peran double, double burden. Nah, ketika dia memutuskan, oke, saya sepakat dengan Teseli, ada perempuan yang memutuskan, aku memilih menjadi perempuan yang berada di domestik, menjadi ibu rumah tangga. Enggak apa-apa, itu pilihan. Ketika ada perempuan yang memiliki pilihan, juga berada di ranah publik, itu yang agak tersendat dan tersendat tilihannya ketika dia dihambat oleh nilai-nilai patriarki tadi. Nah, seperti misalnya tadi, kayak, apa, contohnya, ya, itulah pekerja, pekerja perempuan nanti di dalam interview, lalu belum lagi nanti di sekolah, nah, kayak di sekolah tadi. Jadi, kalau menurut saya, ayo sama-sama kita mengikis budaya patriarki yang menghambat peran perempuan di ruang pabrik, tapi tidak juga mengutuk atau menilai jelek perempuan mengambil keputusan di ruang domestik. Kemudian, yang tadi, yang hijrah itu, Tseli, perempuan-perempuan muda sekarang, kita lihat bagaimana trennya di dunia media sosial itu menikah muda. Kadang-kadang bukan karena faktor kemiskinan juga, tapi karena itu tadi, apa ya, budaya patriarki tadi, bahwa ada iming-iming perempuan itu terkadang tidak terinformasikannya menikah muda itu bukan hanya faktor ekonomi, tapi juga perlunya informasi terkait kondisi kesehatan reproduksi perempuan sendiri, misalnya seperti itu tidak tersampaikan, terinformasikan bahwa perempuan muda itu belum sakatnya untuk memfungsikan organ reproduksinya, misalnya usia 18 tahun itu atau 19 tahun kan masih sangat muda, beresiko tinggi ketika harus melahirkan, misalnya seperti itu. Itu tidak masif informasi seperti itu, sehingga makin jadi-jadilah, istilah Melayu ini makin menjadilah himbawan-himbawan untuk nikah muda, dibungkus dengan keagamaan, lebih baik nikah muda daripada zina, seperti itu. Nah, ini kan budaya sebenarnya, kayak kalau agama juga kita tidak akan membahas ke sisi agamanya, tapi agama juga mempedulikan atau memperhatikan kesehatan, kalau mau lebih dalam lagi, tapi ya sudah lah, yang penting sekarang bagaimana kita juga berperan, seperti kata Teshari tadi, memberi peluang, memberi peluang bagi perempuan-perempuan potensial untuk menjadi pemimpin di ranah publik dan memperkuat mereka ketika mereka di ranah domestik. Mungkin itu, Tika. Oke, Kak Santi, terima kasih. Baik, aku, Bu Fajar masih ada enggak ya? Masih. Oke, aku minta pandangannya dari Bu Fajar. Bu Fajar ini dosen di salah satu universitas. beliau aktivitasnya selain mengajar juga sering berinteraksi dengan komunitas-komunitas perempuan khususnya atau mengurusi persoalan perempuan. Aku minta pandangan Bu Fajar terkait bagaimana peran perempuan terhadap pemberantasan korupsi. Bu Fajar, silakan. Bagaimana tanggapan ibu terkait peran perempuan dalam pemberantasan korupsi? Atau mungkin akhir-akhir ini melihat di media terkait gonjang-gajingnya TWK, terus persoalan di gugup KPK, seperti itu. Oke, ini nanti jadi panjang nih ya. Saya sih sebetulnya enggak begitu kompeten untuk menjawab persoalan terkait tes TWK ya, karena memang enggak enggak begitu memperhatikan isu tersebut ya, cuma dengar gitu, dan bahkan saya baru tahu nih kalau isinya tadi yang sampai disampaikan seksis begitu gitu ya, sampai menanyakan soal mau pakai jiwa apa atau enggak, kalau soal itu sih kalau menurut saya itu hak asasi ya, mau pakai mau enggak kayak gitu kan, terus apa namanya kenapa 30 tahun, saya baru tahu nih, baru-baru ini ya tadi kalau enggak dengar webinar tadi mungkin saya enggak tahu kalau pertanyaan sampai segitu detailnya, cuman yang terinformasikan ke saya itu sebelumnya memang itu tes itu sebetulnya untuk menyaring gitu ya, siapa-siapa saja orang yang terindikasi tidak komit mungkin terhadap Pancasila gitu, tapi begini kalau menurut pandangan saya, selama KPK itu masih jadi quote-unquote ya, komoditas politik maka akan selalu begini gitu larinya akan gonjang-ganjing terus gitu ya siapapun presidennya apapun rezimnya gitu kalau persoalan kalau KPK ini masih jadi komoditas politik maka akan gitu nanti tarik ulurnya tetap pasti nanti ya akan terbagi ada dua faksi atau berapa faksi mungkin di tubuh KPK gitu siapa yang jadi agennya pemerintah siapa yang membangkang atau siapa lagi yang apa gitu kan ada banyak kepentingan yang beredar di situ dan akhirnya KPK jadi kehilangan ini ya apa kehilangan kemampuannya gitu untuk memberantas untuk melakukan percepatan dalam memberantasan korupsi dulu kan KPK diciptakan untuk jadi akselerator dalam memberantas korupsi gitu nah terkait dengan bagaimana kemudian korupsi berimplikasi terhadap kehidupan perempuan ya pasti ya tadi sudah dijabarkan juga saya dengarkan tadi dari Nara Sumber sebelumnya bahwa kalau korupsi ya pasti akan mempengaruhi ke perempuan juga gitu ya betul itu ya nah kalau saya sih lebih ke penguatan pendidikan mungkin yang namanya perempuan itu harus well educated ya karena dia itu ya ada kredo bahwa perempuan mendidik seorang perempuan itu mendidik satu generasi mendidik satu laki-laki mendidik satu manusia jadi bayangkan kalau kita bisa berhasil mendidik perempuan supaya dia punya ilmu pengetahuan yang cukup dia bisa menjadi ibu yang apa namanya powerful untuk anak-anaknya dengan ilmu yang dia miliki gitu kemudian kalau dia berkarir di sektor publik maka dia akan bisa mewarnai itu menurut saya sangat signifikan nanti dampaknya cuman kan ya kalau di Riau ini meskipun kalau kita lihat di BPS ya jumlah kita kan lumayan berimbang terus yang yang banyak ke partisipasi angka partisipasi itu masih laki-laki tetapi lama sekolah itu lama perempuan gitu jadi ini hikmahnya adalah seharusnya karena perempuan itu paling pulet kalau dari data BPS kan pulet untuk sekolah jadi harusnya kita lebih mendorong lagi perempuan supaya bersemangat dalam menutup ilmu misalnya pemerintah memberikan beasiswa untuk perempuan itu dialokasikan mungkin semacam afirmatif kayak gitu ada 30% atau gimana atau berapa jumlahnya prosentasekan saja bahwa ini harus untuk perempuan kayak gitu mungkin harus didorong seperti itu kebijakannya supaya bisa lebih mendorong perempuan untuk sekolah membuka aksesnya dan memanfaatkan kalau beasiswa kan biasanya ada ini ya persyaratan kalau nggak boleh turun IPK-nya misalnya kayak gitu tentu akan termotivasi untuk belajar dan kemudian nanti harapannya ketika sudah selesai bisa mengaplikasikan apa yang dia punya gitu dan harus juga sih yang namanya pendidikan anti korupsi itu diberikan untuk perempuan gitu ya sehingga ada kesadaran jadi dari mulai sejak dia mengelola uang belanja gitu ya sampai kemudian nanti anak-anaknya bisa mengelola uang jajannya sendiri kemudian nanti ketika bekerja di sektor publik itu amanah gitu ya dalam soal soal keuangan soal anggaran saya pikir itu penting sekali gitu jadi ada banyak PR sebenarnya dan itu nggak bisa dikerjakan oleh pemerintah saja itu nggak bisa kita berharap seperti itu ya harus semua lini kalau saya mungkin di kampus ya di pendidikan gitu ya yang harus yang bisa dilakukan adalah ketika memberi kuliah ya harus bisa menyelipkan nilai-nilai itu kemudian melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakat yang ikut membantu mensosialisasikan ini kemudian juga melakukan penelitian yang mendorong pemerintah gitu ya untuk yang nantinya penelitian itu melahirkan tulisan ilmiah yang bisa mendorong pemerintah melakukan kajian lebih lanjut atau kebijakan yang lebih ramah perempuan gitu ya dan pastinya kebijakan yang anti korupsi nah kasus yang terbaru yang saya dengar di daerah Bagan Siapi-Api ya di Lokan Hilir itu pandemi ini mengakibatkan orang tua seolah-olah menganggap bahwa anaknya nggak sekolah jadi kemudian anaknya dinikahkan cepat-cepat gitu ya dan banyak juga di sana kasus putus sekolah itu karena putus sekolah karena pandemi ini ya itu ternyata karena anak-anaknya hamil di luar nikah ini kan persoalan ya bagi kita ya PR lagi gitu ini kenapa bisa begitu ya berarti perlu dong ada semacam apa ya antisipasi untuk mengatasi persoalan ini kalau kita kan nggak tahu pandemi ini kapan berakhir nah daring ini mungkin masih akan berlanjut semester depan gitu ya bahkan mungkin satu tahun ke depan masih daring juga mungkin ya nah itu gimana supaya orang tua di rumah bisa aware gitu dengan anak-anaknya dan guru-gurunya juga tetap bisa monitor ini kan sulit ya dilakukan sekarang karena kalau untuk di daerah sinyal aja payah gitu mahasiswa saya aja ini level kuliah ya bukan level sekolah lagi gitu level kuliah mahasiswa saya aja itu kalau mau kuliah itu dia harus ke daerah mana dulu gitu ya terus naik ke atas pohon nah itu baru dia dapet sinyal gitu kalau nggak nggak nah ini kan persoalan lagi gitu banyak banget ya persoalan kita yang harus diselesaikan belum lagi yang di kepulauan gitu yang meranti ini masih riau aja ya meranti ke sana itu kan masih sangat sulit sinyalnya gitu jadi ini perlu perlu perhatian bersama kalau nggak akan tertinggal sekolah nggak gitu kan hadir ke sekolah tuh nggak kemudian mendapatkan ilmu ya kalau yang rajin browsing atau senang baca buku kalau nggak literasi kita ini masih sangat lemah gitu nah ini jadi kan akhirnya apa dua tahun ini mungkin terbuang begitu aja gitu apa yang bagi yang tidak bisa manfaatkan ya bagi yang nggak bisa mencari solusi nggak bisa kreatif ya begitu nggak ada yang mendorong lagi nggak ketemu gurunya lagi kan ini banyak banget yang harus dipikirin terus juga persoalan terkait tadi ya apa namanya kalau kita ingin kualitas generasi kita ke depan lebih baik sebenarnya sih ya harus menghentikan pernikahan dini itu ya saya sebetulnya termasuk melakukan pernikahan dini loh tapi akhirnya kemudian saya berkampanye untuk jangan melakukan itu biar kesalahan itu berhenti di saya gitu jadi ke depannya nggak lagi terjadi seperti itu karena kalau kita kalau kita mendorong anak-anak putri kita ya untuk menikah cepat-cepat dengan alasan ya kadang-kadang kalau sekarang trendnya ya sepertinya trendnya itu berbungkus agama gitu ya tidak tepat sih ya kalau menurut saya kemajuan zaman jangan disikapi dengan gegabah begitu gitu semakin terbuka informasi kan memang semakin terbuka juga peluang anak-anak kita untuk melihat sesuatu yang belum pantas dia lihat gitu mungkin ya atau terpengaruh hal-hal yang yang buruk tetapi harusnya kita arif dalam menyikapi apa perkembangan zaman gitu ada teknik-tekniknya mungkin orang-orang yang banyak concern di dunia parenting lebih paham ya lebih bisa menjawab bagaimana sih menanamkan ke anak supaya tidak melakukan hal-hal yang merusak masa depan mereka itu sih sebenarnya harus ditekankan jadi bukan nikah dini begitu karena itu akan membahayakan nanti belum soal melahirkan belum nanti gizinya gitu kan belum nanti pemenuhan kebutuhan ekonomi dan itu tuh item-item yang mendukung kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga nanti kalau kemudian gak bisa teratasi belum lagi ilmu ya ini ilmu betul juga kan ilmu gitu kedewasan kematangan jiwa itu perlu kalau enggak nanti mengakibatkan perceraian gitu dan itu memukul gitu ya perceraian itu memukul memukul keluarga tersebut gitu terutama anak-anaknya nah ini ini kan bagaimana kita mau menciptakan generasi ke depan yang lebih baik kalau begini nanti akhirnya ngawur gitu anak-anaknya kemudian orang tuanya gitu itu jadi bertindak yang apa namanya makin-makin gak ada dia pegangan gitu akhirnya ya jangankan persoalan korupsi ya persoalan lain-lainnya kenakan remaja apa segala macam itu jadi gak kehandle juga ini memang PR besar banget yang harus semua lini yang ambil bagian disitu gitu loh mampunya apa bisanya apa saya di dunia pendidikan bisanya gimana teman-teman di fitra bisanya gimana gitu terus kemudian organisasi perempuan LSM dan seterusnya itu bisanya dimana gitu pemerintah apa nih yang mau dibuat kayak gitu loh jadi semuanya harus kerja keras ya supaya kita bisa menyelesaikan persoalan ini kalau enggak ya gimana ya Indonesia emas nanti cuma mimpi doang gitu sih kalau menurut saya itu maaf nih kalau kepanjangan dan random terima kasih Ibu Pajar intinya kita saling support walau berbeda isu tapi kita bisa sinergikan begitu ya iya oke ini selain perempuan ada laki-laki kayaknya ya banyak ini saya minta tanggapannya deh apakah laki-laki juga mendorong perempuan di ranah publik terus juga atau dan juga mendukung dalam pemberantasan korupsi saya minta tanggapannya dari Bang Ismail Musa dari forum Marwah lagi nih Bang Ismail halo halo Bang Ismail kemana ya atau kita pindah lagi ada Ketua Grasi ini Ketua Grasi Ahlul Fadli saya minta tanggapannya terkait apakah ada Bang Ismail ya Bang Ismail halo bang mungkin jaringannya lagi lagi bermasalah oke mungkin lanjut ke Ketua Grasi Gerakan Riau Anti Korupsi Ahlul Fadli bagaimana menyikapi peran perempuan dalam pemberantasan korupsi dan juga apakah mendukung perempuan berada di ranah publik terima kasih ya terima kasih Mbak Tika selamat sore teman-teman dan Mbak Mbak Selly dan Mbak Santi yang merespon dari diskusi kita sore ini mungkin dari kami melihat memang agenda TWK yang dilakukan oleh lembaga negara di pada proses peralihan KPK saat ini memang banyak catatan yang kami lihat melanggar terutama konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terutama terhadap perempuan nah selain itu pas ke konteksnya isu gender ini tapi memang narasi dari badan pemerintah terutama kementerian pemerintah perempuan dan perlindungan anak juga nggak muncul waktu itu nah kita juga jadi kebingungan karena kan seharusnya mandat isu-isu ini juga dipegang oleh mereka dan mereka harus mendampingi selain itu juga kekhawatiran kami adalah adanya pelemahan ini juga akan menyasar ke lembaga-lembaga negara yang kita anggap itu adalah anak reformasi seperti ada komisi informasi dan komisi judicial komisi apa lagi yang lain-lain nah ini kan apakah ini akan berdampak keseluruhan atau dia menanikan juga jadi pemikiran kita seharusnya selain itu juga di awal pemerintahan Jokowi kan waktu dia menosong program nawacita juga isu-isu gender juga jadi prioritas di awal tapi kan dilihat prosesnya sekarang memang masih banyak juga yang capaian yang pemerintah buat itu tidak 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 sampai apalagi kalau bicara dari kuota keterwakilan perempuan di DPR atau di rana publik juga bisa kita lihat sendiri nah ini juga jadi refleksi kita suara-suara kelompok feminis ini harus dipikirkan lagi dan kita juga harus sama-sama jangan sampai ini jadi senjata mereka untuk melakukan diskriminasi ulang selain itu juga perlu konsolidasi ulang karena kan di daerah juga perkembangan juga tidak terlalu banyak di depan kebetulan kita punya berjaring mungkin bisa berbagi ada jaringan di nasional mungkin bisa jadi panduan kita untuk bagaimana melihat update perkembangan isu-isu perempuan dan isu-isu khususnya TWK yang jadi di KPK nah ini juga sebagai kita sebagai komponen masyarakat sipil terutama bisa terus menjaga dan melihat proses-proses sampai dimana apa namanya itu perkembangannya gitu sekarang kan Komnasam juga masih belum bisa memberikan tanggapan ya apalagi juga yang hadir cuma wakil ketua KPK Nurugufron nah itu juga banyak pertanyaan yang gak bisa dia jawab apalagi yang isu perempuan nah itu juga jadi apa ya pandang apa apa persoalan juga gitu di internal KPK juga transparansinya juga gak terlalu bagus ternyata gitu kan apalagi pimpinan KPK sendiri gitu nah ini juga kita perlu dorong juga di internal KPK juga terutama akses teman-teman pegawai untuk mendapatkan hasil penilaian mereka juga dan juga laporan-laporan apa namanya TWK yang masih dirahasiakan yang menurut badan kepegaan negara nah mungkin itu sih Mbak Oke thank you makasih Bang Alur mungkin selanjutnya ada yang ingin menanggapi dari teman-teman diskusi sore hari ini apakah ada yang ingin menanggapi atau bertanya Oke aku lihat yang ikut masih ada Tio ya dari LBH ini Tio dari LBH aku pengen nanya nih teman-teman LBH dalam menikapi TWK ini seperti apa khususnya pandangan dari perspektif perempuannya gitu Halo Tio Halo Kak soal TWK dari perspektif seorang LBH tapi perspektif perempuan gitu sebenarnya sama ya saya ya lanjut Tio Halo Kak sama sih sebenarnya kayak yang disampaikan Kak Selly terus Kak Santi yang apa namanya banyak sekali gitu pertanyaan-pertanyaan kayaknya deketan tuh iya iya Kak masih berdengung enggak ya enggak 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 nah jadi memang aku juga sempat udah nonton ya apa namanya KPK Endgame dari produksi dari teman-teman watchdog gitu memang banyak juga gitu pertanyaan tadi udah Kak Santi paparin tuh di dalam slide-nya gitu pertanyaan pertanyaan apakah kamu sudah punya pacar gitu kan terus selama pacaran tuh dan selama pacaran itu ngapain aja nah kayak gitu-gitu kan sebenarnya hal-hal pribadi atau privasi gitu yang enggak ada kaitannya dengan tes wawasan kebangsaan gitu kan nah kalau misalnya tes wawasan kebangsaan kan mungkin kita pikirin kita mikir tentang ya undang-undang Pancasila dan lain sebagainya gitu kan enggak enggak akan menyentuh ranah-ranah privasi kita gitu nah jadi aku pribadi sendiri sebagai perempuan kalau ditanya seperti itu tentu kalau bisa dibilang agak-agak tersinggung mungkin iya gitu kan maksudnya tujuannya itu apa gitu kalau misalnya tidak berkaitan dengan pekerjaan kita dalam memberantas korupsi gitu aku rasa pribadi itu bukan sesuatu hal yang pantas ya gitu kecuali itu ditanyakan misalnya di luar TWK itu sendiri kegiatan itu atau misalnya lagi santai-santai atau ya memang kalau misalnya kita berteman gitu kan hal-hal yang kayak gitu itu biasa gitu ya tapi ini kan tes lawasan kebangsaan untuk beralih status jadi ASN gitu jadi pertanyaan yang tidak mendasar rasa aku tuh terlalu sensitif ya buat dibahas di dalam TWK gitu nah terus juga terkait dengan perempuan dan korupsi pemberantasan korupsi gitu nah sebenarnya kalau yang aku tahu kodrat perempuan itu cuma melahirkan menyusui dan juga menstruasi gitu karena selainnya selebihnya gitu laki-laki maupun perempuan memiliki peran yang sama gitu kan cuman ya balik lagi gitu budaya kita itu beda gitu maksudnya ya menganggap bahwa ya perempuan itu di rumah aja dan lain sebagainya padahal kan sebenarnya kodratnya kita ya kayak yang aku sebutin tadi gitu selebih-lebihnya gitu terkait dengan apa namanya mengkampanyekan kasus-kasus perempuan kemudian korupsi dan lain sebagainya gitu sebenarnya kita memiliki peran yang sama gitu terlebih ini kan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia ya khususnya gitu nah jadi TWK ini juga tadi para pemateri atau narasumber juga mengatakan bahwa ini salah satu bentuk kelemahan KPK itu sendiri gitu karena melihat banyak ya dari 71 dan sekarang tinggal 21 ya kalau nggak salah tadi Kak Tika bilang nah itu nah itu itu nah itu itu rata-rata kan mereka yang memiliki jam kerja atau sepak terjang yang besar yang lama lah gitu di KPK untuk memberantas kasus korupsi yang besar-besar Bansos terus apa KTP elektronik kemudian SIM dan lain sebagainya itu kan kasus-kasus yang besar ya jadi itu menjadi suatu pertanyaan juga gitu kenapa para penyidik-penyidik ataupun staff-staff senior yang sudah banyak menyelamatkan ya uang negara triliunan gitu ya itu dikeluarkan atau atau di apa ya diberhentikan lah atau lain lah apa-apa apalah itu yang orang KPK bilang gitu bahasanya gitu kan nah karena kan sebenarnya tujuan dari KPK itu sendiri diada di Indonesia itu kan sebenarnya untuk menyelamatkan uang-uang negara yang yang diambil oleh para oknum-oknum koruptor itu sendiri gitu nah jadi ketika KPK itu melemah maka artinya itu sudah apa ya dibilang tidak sesuai lah dengan tujuan dari negara Indonesia itu sendiri yang disebutkan dalam Mukadima Undang-Undang 1945 yang mengatakan bahwa kesejahteraannya itu untuk seluruh rakyat Indonesia gitu ya masyarakat umum gitu tapi ketika uang rakyat itu hanya dinikmati oleh segelintir orang berarti itu hanya untuk beberapa orang itu saja kesejahteraannya tidak untuk masyarakat umum gitu terlebih yang terakhir kan masalah Bansos gitu ya nah itu kan suatu apa ya bentuk kemanusiaannya itu dimana gitu kalau kita pikir gitu ya dana yang begitu besar di tengah pandemi di saat semua orang orang juga susah gitu ya untuk mencari makan aja gitu terus dananya tiba-tiba ada gitu dari sediakan negara gitu cuman hanya dinikmati oleh beberapa orang aja dan itu bahkan menterinya sendiri gitu ya jadi itu suatu bentuk kemanusiaan yang sangat tidak manusiawi gitu nah terus beberapa waktu yang lalu juga aku ada lihat postingan dari beberapa NGO gitu ya yang mengatakan bahwa Indonesia sekarang mendapat bantuan dana dari Bank Dunia sekitar 71 triliun untuk menangani pandemi di Indonesia nah ini kan salah satu peluang juga nih nanti bagi apa namanya pemimpin-pemimpin yang akan menyebarkan mendistribusikan dana-dana ini gitu nah jadi salah satu juga celah bagi para koruptor itu aku rasa salah satunya adalah transparansi dan birokrasi gitu nah kita ini sangat minim sekali dengan transparansi apalagi itu terkait dana-dana dan lain sebagainya gitu nah jadi tentunya ini menjadi suatu celah ya 71 triliun bukan bukan uang yang sangat sedikit gitu atau kecil gitu ya tapi itu cukup banyak dan itu juga demi membantu apa namanya kasus pandemi yang saat ini di Indonesia nih sudah mau mendekati seperti India ya aku rasa gitu rumah sakit-rumah sakit juga sudah penuh dan lain sebagainya bahkan Riau sendiri juga sekarang sudah zona merah lagi di berbagai kecamatan ataupun kota gitu ya jadi tentunya transparansi dan keterbukaan data lah gitu oleh pemerintah aku rasa penting dan juga di pangkas dia birokrasi-birokrasi yang terlalu panjang itu kalau birokrasinya ada 10 tahap untuk menurunkan ataupun pencairan dana itu dan setiap dana ada nyangkut-nyangkut berapa miliar itu ya kerakyatnya seberapa sih dapatnya gitu kan nah mungkin itu aja sih Kak aku rasa pendapat aku ya terkait dengan perempuan atau dan pemberantasan korupsi sebenarnya gak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan aku rasa kita memiliki peran yang sama ya terutama ini kan untuk kesejahteraan kita semua juga gitu bukan untuk hari ini aja tapi bahkan untuk generasi kita sebelum sesudah-sudahnya atau sebelum-sebelumnya nyanti gitu itu aja Kak Tika makasih oke thank you Tio dan kita juga sepakat bahwasanya perempuan tidak lagi sebagai pelengkap jumlah tapi juga diperhitungkan karya peran dan supaya kinerjanya seperti itu oke masih ada yang ingin menanggapi atau yang bertanya masih ada kalau tidak ada kita mungkin bisa tutup diskusi ini namun sebelumnya aku minta closing statement lah dari dua narasumber mungkin yang pertama aku minta dari Tessili dulu deh closing statement diskusi kita pada dimulai dari siang sampai sore ini silakan Teh baik terima kasih teman-teman atas waktunya atas diskusi yang sangat bernas dari teman-teman semua closing statementnya tetap semangat tetap jaga kesehatan dan tetap monitor terus pelayanan publik itu peran kita apalagi terkait dengan COVID ini kita harus gotong royong bangkit memulihkan kondisi tubuh dan juga kondisi ekonomi masyarakat kita ayo terus monitor layanan publik ayo terus meminta transparansi dan akuntabilitas dari para pengambil keputusan-keputusan publik baik itu di level nasional di lokal maupun di sekitar kita ya di kelurahan di desa karena dana-dana itu sudah disebar semudah mungkin di desa itu tubas kita untuk memantaunya terima kasih Tika dan teman-teman semua terima kasih Teh sehat-sehat ya ya sama-sama oke selanjutnya minta kepada Kak Santi untuk closing statementnya silahkan Kak ya terima kasih Tika terima kasih kawan-kawan yang udah mau meluangkan waktu akhir pekannya untuk menambah lagi berpikir seharusnya udah refreshing tapi ini berpikir dengan dalam diskusi yang walaupun kita anggap ini diskusi ringan tapi seperti dikatakan TSD itu bernas berisi gitu ya kemudian apresiasi buat teman-teman Fitra dan Grasi menginisiasi kegiatan ini mudah-mudahan tidak hanya sampai di sini dan tidak hanya pada batasan diskusi mulu tapi juga ada action yang bisa dilakukan bersama terkait dengan pemberantasan korupsi kemudian juga kita tetap selalu patuh dengan prokes kesehatan paling utama kalau kita tidak sehat kita tidak bisa melakukan upaya-upaya dalam pencegahan korupsi yang kita bahas saat ini kemudian juga menghimbau buat semua kawan-kawan di segala macam lapisan masyarakat di berbagai macam lembaga yang hadir saat ini apapun posisi kita dimanapun kita kita adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang juga harus berperan untuk memberantas korupsi siapapun kita mungkin itu Tika terima kasih terima kasih terima kasih teman-teman ada beberapa yang saya kata yang pertama itu kalau perempuan itu paham tentang korupsi disitulah perannya yang kedua jika budaya patriarki sudah tidak ada seluruh uang lingkup itu bisa dijangkau oleh perempuan terus yang ketiga pentingnya pendidikan bagi perempuan yang keempat itu adalah untuk tetap berkolaborasi bersama apalagi sesama komunitas perempuan dalam pemberantasan korupsi yang keempat itu monitor terus pelayanan publik baik diri infrastruktur anggaran dan informasi mungkin terima kasih kepada teman-teman gerasi teman-teman LBH yang mensupport kegiatan hari ini dan juga terima kasih kepada narasumber teman-teman yang sudah meluangkan waktu dalam diskusi dari siang sampai sore hari ini mohon maaf jika ada tersalah kata atau tidak menyapa semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi bersama sehingga mencapai tujuan bersama saya Sartika Dewi Fitra Riau undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih semuanya terima kasih semuanya sehat-sehat izin terima kasih Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum